Ketahuilah bahwa semua isimlah yang syarif ini tidak bertanwin dan tidak makfud atau majrur. Nah disini menarik pemahaman al-imam al-nahas ini lain daripada yang lain. Tidak pernah disebutkan oleh ulama yang lainnya. Dimana beliau berpendapat bahwa isimlah yang syarif itu tidak bisa majrur. Nah ini unik sekali. Akan tetapi dia apa? Fimahallijarrin. Sebagaimana apa? Isim abni. Fimahalli. Fimahalli akrab. Sehingga khusus untuk isimlah yang syarif itu hanya punya dua ikhrab saja. Imam marfu atau mansub. Tidak ada majrur. Marfu atau mansub saja. Tidak ada majrur. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena tadi disebutkan di awal bahwasannya isimlah yang syarif itu mirip dengan fi'il. Dia syibuhul fi'alik. Dan sebagaimana kita tahu bahwa fi'il itu tidak pernah majrur. Tidak pernah apa? Majrur. Misalnya kalau ada fi'il mudhari didahului oleh huruf jar. Misalnya jitu li'ata'allama. Aku datang untuk belajar. Lam disini, lamul jar. Maka kita lihat fi'ilnya tidak majrur. Melainkan apa? Mansub. Li'ata'allama. Dia mansub. Ya, karena ada lamul ta'lil. Maka demikian juga dengan isimlah yang syarif. Kalau dia dimasuki dengan lam, dia fimahallijar. Dia mansub. Misalnya, hadhal kitabu li'ahmada. Sama-sama ada lam di depannya. Kalau tadi li'ata'allama. Kalau sekarang li'ahmada. Sama-sama mansub. Ya, maka bagaimana cara mengikrab hadhal kitabu li'ahmada. Ahmad disini bagaimana cara mengikrabnya menurut versi al-imaman nahas. Maka ahmada disini mansubun fi'amahallijar. Mansubun fi'amahallijar. Kenapa ditambahkan fi'amahallijar? Untuk membedakan dengan fi'il tadi. Li'ata'allama. Kalau li'ata'allama maka ata'allama fi'ilun mudhariun mansubun. Hanya saja berbeda pendapat antara Basriun dengan Kufiun. Majrurnya ini, mansubnya ini dengan apa? Kalau ulama Kufah mengatakan mansubnya ini dengan lam. Lamut ta'lil. Dia menasubkan secara langsung. Kalau ulama Basrah, dia mansub karena an mudmarrah. Nah, maka ahli'ahmada menurut al-imaman nahas. Sama saja dengan itu kasusnya. Li'ahmada'ahmada disini. Dia ismun mansubun. Wa'alamatu nasbihi ismun mansubun fi'amahallijarrin. Wa'alamatu nasbihi al-fathah.